Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati. Beberapa hari ini kita mengetahui atau terjadinya suatu menciptir layar-layar yang tersanggup pada salat sepiring, salat bunda-bendarat di badan udara di Sucibo, Yogyakarta pada tanggal 27 Oktober 2020. Padahal kita ketahui pada area tersebut adalah, sudah sangat jelas aturannya, merupakan zona aman dan bebas dari layar-layar. Pada area itu, kita sebutnya adalah DLKP, DLKP, yang sudah terdapat aturan yang mengatur tentang badan tubuh, yang biasa kita sebut dengan KKOP atau Kawasan Keselamatan Operasi Penebangan. Kawasan Keselamatan Operasi Penebangan ini dengan radius 15 km dari bandara. Dalam radius ini, terdapat tunggu, baik bangunan maupun lainnya yang akan digunakan atau dipakai, seperti drone layar-layar yang harus mendapatkan izin dari otoritas tempat. Dengan adanya izin ini, baru diizinkan untuk melakukan atau menerbakan benda-benda tersebut. Yang kita ketahui tentang pemenang layang layang ini merupakan pemenang hakyat yang ada di seluruh Indonesia. Jadi sebaiknya orang yang berkejatan atau yang ingin menerbakan layang layang pada area tersebut, yang jauh, kami harapkan jauh dari area pendudukannya. Jika permainan layang-layang ini dilakukan di seberang tempat, itu bisa menerbakan seperti yang terjadi baru-baru ini. Kemudian kita ketahui di Natunda sendiri, terdapat permainan layang-layang dengan layang penuh besar, penuh internasional. Yang biasa kita sebut dengan tema peter festival atau festival layang-layang internasional. Setiap tahunnya dilakukan di Natunda. Kami berharap masyarakat yang menerbakan layang layang pada area yang memang tidak diizinkan agar dihempur atau ditegur untuk tidak melakukan kegiatan yang membahayakan penerbangan. Hari ini untuk berlaku di semua bandara yang ada di seluruh tanah air, harus diantipasi dan dipaspadai dari gangguan-gantuan semacam ini. Mari kita bersama-sama menjadi pelopor untuk keselamatan penerbangan, selamat, aman, dan nyaman. Kami ucapkan apresiasi kepada masyarakat yang tidak menerbakan layang-layang pada area yang memang dilarang, atau pada area-area yang tidak diizinkan untuk menerbakan layang-layang itu sendiri. Mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan. Demikian penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang jauh di sana.